Terima kasih telah menonton Pemerintah Aceh bersama Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS dan Universitas Syahkuala melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi e-government. Menurut NOVA, di dalam kondisi sosio-kultural, perubahan cepat tidak bisa diharapkan terjadi dengan kesadaran sendiri saja. Karena itu harus ada sistem yang menggunakan teknologi untuk memaksa setiap orang berubah agar lebih disiplin, produktif, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Itulah sebabnya teknologi dan sains harus masuk dan itu pula yang mendasari kerjasama dilakukan. PLT Gubernur Aceh NOVA Iriansyah menekankan agar MOU yang ditanda tangani harus konkret, membumi, nyata, berlanjut, dan pasti. MOU tidak diharapkan hanya menjadi seremoni atau pencitraan. Kerjasama yang dilakukan kata NOVA harus nyata berupa penerapan aplikasi teknologi unggul karja ITS yang memang sudah teruji, yaitu e-government menuju smart city. Secara konkret, aplikasi e-government dinilai akan memaksa semua orang untuk disiplin, profesional, dan memiliki standar mutu tinggi. NOVA mengatakan Aceh selalu siap belajar dari mana saja termasuk di Jawa Timur. Aceh disebut cukup bersemangat untuk belajar bagaimana layanan publik di Jawa Timur, sehingga dapat tampil bersih dan melayani, sehingga investor bisa berinvestasi di Aceh hingga ribuan triliun, seperti halnya di Jawa Timur. Penangan NOVA, aplikasi e-government yang digunakan untuk mewujudkan smart city, berguna mendorong terpenuhinya layanan publik yang tersistem secara teknologi. Dalamnya juga didukung layanan e-planning, e-budgeting, e-payment, dan e-office. Sebelumnya, PLT Gubernur juga mengapresiasi kerjasama unsia ITS, yang disebutnya sebagai kerjasama paling sukses antara kedua institusi selama ini. NOVA mengatakan, dengan semakin membaiknya hubungan antara pemerintah Aceh dengan kampus, khususnya unsia saat ini, akan semakin penting memperkuat penerapan pendekatan pembangunan yang kolaboratif.